Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat rumah belajar Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya Walaupun lebaran tahun ini juga sama Kita tetap di rumah saja Demi menjaga penyebaran virus COVID-19 Rekan-rekan, oh iya Ramadhan telah usai dan hari ini Kita sudah masuk bulan syawal Tentunya semangat beramal, beribadah Dan terutama belajar yang kita peroleh Di bulan ramadhan, itu akan kita bawa Di bulan syawal dan 11 bulan ke depan tentunya Oh iya rekan-rekan, sebentar lagi Akan masuk sekolah ya, pasti sudah Mempersiapkan banyak hal Untuk rekan-rekan bersiap diri Masuk ke pembelajaran nantinya Nah hari ini kita akan membahas Satu tema besar tentang belajar Dan menuntut ilmu Sahabat, tahap awal untuk menuntut ilmu Adalah dengan proses belajar Dan langkah awal untuk belajar Adalah dengan membaca Lantas bagaimana Islam memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu Tentu sahabat sudah mengetahui Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran Surat Al-Ala Ayat 1-5 Ayat 1 saja, disitu dikatakan Ikhroh Bismiroh bikal ladiholam Ikhroh itu artinya bacalah Dengan menyebut nama Tuhanmu Rekan-rekan, ternyata Islam sangat memuliakan aktivitas belajar ini Karena wahyu pertama yang diturunkan adalah tentang membaca Lantas, apa saja keutamaan bagi kita Bagi sahabat semua yang senantiasa belajar dan menuntut ilmu Orang yang berilmu akan diangkat beberapa derajat oleh Allah SWT Hal ini senada dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujadalah ayat 11 Biscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu Dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat Luar biasa tentunya penghargaan yang Allah berikan kepada mereka Yang senantiasa berjuang untuk memberantas kebodohan dalam dirinya Yaitu meningkatkan kemampuan dengan terus belajar, belajar, dan belajar Dan hal ini, ayat ini harus menjadi motivasi bagi kita Bahwa proses belajar harus kita lakukan dari hari ini hingga nanti kita meninggal dunia Lantas, apalagi keutamaan bagi mereka yang senantiasa menuntut ilmu Yang kedua, orang-orang yang menuntut ilmu akan Allah berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Nah hal ini juga senada dengan hadis Nabi yang disampaikan bahwa Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka tuntutlah ilmu Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka tuntutlah ilmu Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka tuntutlah ilmu Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak belajar Karena kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat Hakikatnya akan diperoleh bagi mereka yang senantiasa menuntun ilmu Ilmu adalah investasi amal jariah kita di Yomil Ayam nanti, sahabat Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis Bahwa ada tiga amalan yang terus akan mengalir pahalanya Tadkala seorang hamba Allah meninggal dunia Apa saja tiga amalan itu? Yang pertama, anak yang soli yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya Yang kedua, harta yang diwakapkan di jalan Allah Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat Sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada, kita tahu Insinyur Soekarno, Dokter Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini Dan semua pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia Hari ini sudah tidak ada, tapi jasanya, tapi namanya harum dimana-mana Ada yang diabadikan menjadi nama bandara, ada yang diabadikan menjadi nama jalan, dan diabadikan menjadi nama museum Mereka terkenal di masanya, dan mereka terkenal ketika masanya sudah lewat Bahkan mereka terkenal ketika mereka sudah tidak ada Kenapa bisa seperti itu? Itu karena mereka menggunakan, mendedikasikan jiwa dan raganya Untuk sebanyak-banyak mencari ilmu, menggali ilmu, dan ujung-ujungnya memberikan kemanfaatan kepada bangsa dan negara Itulah mengapa sampai hari ini kita masih mengenang mereka sebagai para pahlawan yang senantiasa berjuang untuk Indonesia Ingin seperti itu? Yuk, rajin belajar Pastikan diri kita siap untuk senantiasa belajar, belajar, dan belajar Sahabat, sebagai manusia, tentu ada kalanya frekuensi semangat belajar kita naik turun ya Dan itu kita pahami bersama Lantas, apa tips untuk menjaga semangat belajar kita akan tetap keren? Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dalam belajar Ada cita-cita yang ingin dicapai Yang kedua, bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang memiliki daya juang yang tinggi dan semangat belajar yang tinggi Yang ketiga, prioritaskan waktu khusus untuk belajar Yang keempat, rajin membaca, bertanya, dan berdiskusi tanpa harus malu dan sungkan Dan yang terakhir yang lebih keren adalah Hadirkan Allah senantiasa dalam jiwa kita Agar proses belajar kita adalah lillahi ta'ala Insya Allah, lalah kita dalam belajar akan menjadi lila kerinduan Allah Yang akan Allah berikan untuk kemanfaatan hidup kita Akhirnya, kakak ingin menyampaikan dan mengajak kepada sahabat semuanya Untuk senantiasa gigih mencari ilmu Karena dengan ilmu, insya Allah, kualitas hidup kita akan meningkat Dengan ilmu, kita akan menjadi lebih paham dan lebih tahu Dan pastikan bahwa dengan menuntut ilmu, kita akan memperoleh kebahagiaan Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat Semangat untuk terus menggelorakan, menggali ilmu, mencari ilmu dengan terus Belajar, belajar, dan belajar Izinkan di penghujung sesi ini, kakak menutupnya dengan pantun Jika pohon harus dipanjar, kaki jangan melompat-lompat Jika ingin naik derajar, ilmu dan iman harus diangkat Hari lebaran makan ketupak, makin meriah, makan kue nastar Mari kita belajar yang bermanfaat dengan portal Rumah Belajar Belajar di mana saja, kapan saja dengan siapa saja Terima kasih, salam sehat, semangat, dan salam juara Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati